Biasa sidang PHPU dengan agenda mendengarkan permohonan dari pembohon telah dilaksanakan. Ganjar Pranowo menegaskan gugatan yang diajukan lebih dari sekedar soal kecurangan Pilpres 2024. Mencapai tujuan rekomendasi, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi float demokrasi. Kalau nomor uru tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Agenda sidang Perdana hari ini ialah penyampaian permohonan pemohon. Ganjar Mahfud didampingi oleh Deputi Bidang Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lewis. Dalam persidangan, Ganjar menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkani. Dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi. Termasuk seluruh proses yang ada dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim konstitusi. Sementara itu setelah selesai agenda sidang, Deputi Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis berharap Mahkamah Konstitusi sebagai juruslamat. Banyak suara-suara yang dikohobankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi, sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Sidang PHPU 2024 akan dilanjutkan Kamis 28 Maret dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon, yakni KPU, Bawaslu, dan pihak terkait, yakni Kubu Pasangan Calon 02 Prabowo Gibran. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.